Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Dulu pernah mendapat kasus teman kerja papanya Roy yang namanya Darto. Awal mulanya Darto ini membeli rumah yang dihuni oleh makhluk gaib. Makhluk gaib yang punya kekuatan yang jahat. Akibatnya Darto dan istrinya mengalami hal buruk. Cepat, cepat! Saya nggak mau tahu pokoknya rumah ini harus bersih dari barang-barang sebelum sore. Dan saya juga nggak mau tahu bangunan ini harus segera dibongkar karena mau didirikan bangunan baru. Cepat, Cepat! Ayo cepat, cepat! Eh! Kamu ngapain bunga ngajak? Cepat kerja sana! Saya baru dikasih tahu di tangga sebelah pak. Katanya rumah ini angker. Saya jadi agak takut beres-beres di sini. Awal, jaman modern kayak gini kamu masih takut kayak begituan, hah? T-tapi pak... Pokoknya kalau kamu nggak ikutan kerja, kamu nggak bakalan dapet tupah. Iya pak. Ini semua gara-gara kamu. Saya jadi rupa waktu. Pokoknya kalau sampai saya gagal dapet tender karena datang terlambar, semuanya nggak bakal dapet tupah! Merti? Iya pak. Ayo, ayo kelarin daripada ngedapet apa-apa. Aduh, udah jam segini lagi. Darto! Acara apa sih ini? Aduh, setirnya nggak bisa dikerakin! Aduh mas... Kamu kok bisa sampai kecelakaan kayak gini sih? Hah? Kamu ngantuk ya? Enggalah, Ir. Orangku lagi buru-buru. Mau ketemu meeting aku. Terus kenapa? Ya nggak tahu. Aku tuh udah hati-hati banget tadi. Terus? Tadi aku lihat penampakan di mobil. Penampakan? Aduh, semalam mas mimpi apa sih? Sejak kapan? Mas tuh percaya hal mistis. Mas tuh kan orang yang paling nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Ya biasanya aku nggak percaya sama hal-hal yang kayak begitu. Tapi kali ini aku serius, Ir. Jadi serius? Mas kecelakaan karena makhluk halus? Percaya nggak percaya, tapi aku ngalamin sendiri, Ir. Tidak. 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 Ya, halo. Tidak. 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 Dia dapet lagi proyeknya, padahal proyek itu udah aku incer banget. Aku yakin kalau Hasan pasti punya rahasia yang bikin dia dapet proyek terus. Sampai aku lupa kalau tanganku lagi muka. Kayaknya aku harus diperhatikan. Apa itu? Enggak, enggak, enggak. Aku pasti salah lihat. Pergi! 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 Jangan gakuh aku! Pergi! 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 Mas kamu kenapa sih? Ini aku Ir, nanti selimu Mas. Kenapa? Enggak, enggak, enggak. Kayaknya aku lagi kecapein. Ya udah, lebih baik kita istirahat aja. Ya udah, lebih baik kita istirahat aja. Mas coba deh pikirin. Mas tuh mengalami kecelakaan pada saat perjalanan mau menuju proyek. Dan gara-gara kecelakaan itu, akhirnya proyek itu jatuh ke Hasan kan? Dari sekarang, Mas diteror oleh makhluk halus. Itu dia pasti sengaja mau bikin Mas jadi orang gila. Ya kalau dipikir-pikir, kamu benar juga ya? Ya jelas lah, Mas. Hasan tuh iri sama kamu. Dia ingin kamu tuh hancur. Ya terus aku harus gimana dong? Aku nggak mau diteror terus-terusan. Ya udah, sekarang gini aja. Biar aku cari solusinya, aku akan cari orang pintar. Biar masalah ini cepet selesai. Mas, sabar dulu ya. Ada apa ya, Bu? Datang-datang kau marah-marah sendiri sih. Alah, kamu nggak usah ya, pura-pura polos. Kamu pikir saya nggak tahu kelakuan suami kamu? Serius deh, saya benar nggak ngerti. Apa sih maksudnya? Ada apa dengan suami saya? Si Hasan itu sengaja kirim guna-guna ke suami saya, si Darto. Hanya cuma buat ngedapetin tender proyek. Dan sembarangan ngomong kamu ya. Suami saya nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada dari kita yang pernah pakai lemuh hitam. Tante, Tante kenapa sih marah-marahin mama saya? Ya, Tante itu siapa sih? Ini lagi dua bocah. Nggak tahu apa-apa, berani kucampur lagi. Lihat nih ya. Gara-gara kelakuan suami kamu nih. Suami saya jadi seperti ini. Ma, udah yuk. Kita masuk aja. Nggak usah didengerin tuh. Tante aneh. Aduh, setirnya nggak bisa dikerakin. Saya nggak tahu apa-apa. Makanya kaget banget saat dilabrak oleh Irna. Padahal saat itu kami belum kenal. Saya juga tidak tahu siapa suaminya. Tapi dia sudah menuduh yang tidak-tidak. Kalau papanya Roy yang mengirim guna-guna. Tapi Roy menenangkan saya. Dia bilang papanya sama sekali tidak ada hubungannya yang dialamin Darto. Roy merasa ada hal kaib yang membuat suami Irna celaka. Ini kenapa barang-barang belum selesai diberesin? Kalian kan tahu rumah ini harus gila dibongkar? Jawab! Itu dia, Pak. Pekerjaan sini semuanya mengundurkan diri, Pak. Katanya mereka takut kerja di sini. Makanya barang-barang di sini sampai sekarang belum selesai, Pak. Kalian itu semua penakut! Ya, terus gimana lagi, Pak? Memang rumah ini banyak hantunya dan menyeramkan. Alasan saja. Suara apaan itu? Kayaknya suaranya dari sini nih ya. Gak bisa dibuka lagi. Hei! Hei! Di dalam ada orang nggak? Hei! Nggak ada suar. Apa gue salah denger ya? Tadi gue buka nggak bisa. Sekarang gue buka sendiri. Ruangan macam apa ini? Kok banyak cerumin? Apa ini itu tadi? Rp. 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 Mas, Mas Derto. Kenapa Mas Derto jadi begini sih? Dok, suami saya nggak apa-apa kan dok? Nggak apa-apa bu, baik-baik saja. Alhamdulillah, Pak Derto keadaannya sudah mulai membaik. Tapi saya sarankan agar Pak Derto rapat inip sementara. Biar kami bisa memantau kesehatannya. Nggak apa-apa dok. Yang penting suami saya cepat sembuh. Baik, kalau begitu saya permisi. Saya tinggal dulu. Mari. Iya. Ini pasti gara-gara guna-guna si Hasan. Mas Derto tenang aja. Aku pasti akan balas dendam. Bisa nggak? Bisa lah. Tuh tumpah-tumpah. Wih, tumben anak papa yang bikinin teh. Iya lah, mamanya males. Dia cuma bawain doang. Yang bikin mah tetap mama. Kirain. Dasar. Oh iya, Pak. Darto tuh siapa sih? Tadi tuh istrinya datang kesini marah-marah sama mama di depan rumah. Darto. Darto. Oh Darto yang papa kenal itu cuma Darto Hariadi dan dia adalah rival bisnis papa. Kenapa emangnya? Kok bisa istrinya datang marah-marah? Dia marah-marah soalnya dia nuduh papa guna-gunain Darto. Supaya Darto sakit dan papa yang menang proyek tender. Papa dapetin tender itu karena usaha papa sendiri. Bukan karena papa ngirim guna-guna. Enak aja. Pak. Papa mau kemana, Pak? Papa mau samperin tuh si Darto. Papa mau tegesin kalo papa itu nggak pernah kirim guna-guna. Udah lah, Pak. Segitu aja marah-marah sampe... Udah, ntar nggak selesai-selesai ini masalahnya ini. Iya, masa? Suaminya kenapa-napa? Papa yang disalahin itu namanya fitnah, mah. Sabar, Pak. Bagian. Kecilakannya Om Darto itu ada hubungan sama aku gaib. Kamu ada yang lihat sesuatu tentang si Darto? Iya, Pak. Waktu kejadian setelahkan itu... Tangannya Pak Darto dikendalikan sama makhluk gaib, Pak. Sampai nggak bisa gerak. Pokoknya saya mau hidup Hasan itu menderita. Karena dia adalah rival berat suami saya. Gampang. Yang penting ada maharnya. Kalau duit, nggak masalah. Yang penting mbah bisa bereskan dia. Ini foto dia. Setelah ini, kamu akan dapat kabar kalau orang itu lumpuh. Lumpuh. Suara apaan itu? Coba, Papa cek. Hah? Bapak. Bapak. Bapak! Bawah. Bidang itu berbidangku bantunya. Kenapa, Pak? Bapak. Banas. Bapak? Bapak? Bapak. 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 Bapak, Bapak. Bapak. Bapak apaan 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 apaan? Nih, Noy. Ya ampun, sakit banget, Pak. Udah, cepat! Tuhan penguasa semesta. Kancurkanlah guna-guna ini. Kancurkanlah kota negatif ini. Luarkan lagu-guna ini dari tubuh Papa. Ya, Bon. Iya. Kok banyak pasir, sih? Kaki Papa kena apa ini, Roy? Tadi Papa kena guna-guna. Guna-guna? Iya, kayak guna-guna. Saya se-stres kalau ingat kejadian malam itu. Kok bisa-bisanya ada orang yang mengirim guna-guna? Padahal selama ini suami saya bersikap baik kepada semua orang. Mau nggak mau saya menaruh curiga kepada Irna. Tapi Roy ingetin supaya saya nggak nuduh sembarangan. Apalagi tidak ada bukti sama sekali. Sampai akhirnya Roy tahu siapa yang mengerjain papanya. Kho, ayo dong, Kho. Tepetan, Kho, repiket nih hari ini. Ya, tunggu bentar. Tepetan, Kho. Ah, lama banget sih. Loh, Tante. Tante mau ngapain? Tante mau jating keluarga Kho lagi, kan? Ini lagi anak kecil. Diam, Kamu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Hori tahu, Kho. Hori tahu kalau suami Tante itu sakit. Tapi bukan karena Papa. Itu karena makhluk gaib yang jahat. Iya. Makhluk gaib jahat yang dirim sama Papa kamu. Makhluk gaib itu nggak hubungannya sama Papa. Agar suami Tante bisa sembuh. Tante berdua aja. Tepetan, Bunga. Tepetan, Tante. Duh, bangun, mati, bangun, Dorey. Iya, kok. Tepetan, Dorey. Tepetan, Tante. Tepetan-tepetan. Kamu di ngapain lagi sih? Tante jahat itu. Makhluk pun selesai. Ya, lo tahu sendiri, kan? Bini gue nih, lagi hamil sekarang. Saya coba kalau nggak hamil. Lah ngapain banget gue bela-belain? Gue tau sendiri yang serem begini rumah. Udah-udahlah. Kerja-kerja-kerja. Ini dok sana. Iya, menuruh banget lo. Surya! Sini! Ayah, apalagi sih? Udah suruh ngangkat bangku berat begini. Lo aja sih yang ngangkat. Masih begini aja nggak kuat. Udah coba. Ya, ngangkat sendiri. Apaan lo? Mas Daruto. Mas Daruto tenang ya. Aku akan kasih pelajaran ke si Hasan. Bu Irna. Ditunggu dokter di luar. Ada yang ini dibicarakan. Oh, iya, iya. Irna. Irna. Kamu di mana, Ir? Siapa itu? Gak, gak, gak. Ini gak mungkin. Ini pasti mimpi. Dato yang sebelumnya tidak percaya dengan makhluk gaib. Akhirnya merasakan sendiri gimana seremnya di teror. Terlebih, istrinya juga mengalami hal yang tak kalah mengerik. Terlebih, istrinya juga mengalami hal yang tak kalah mengerik. Tidak. 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 Sus. Sus, emang gak ada tempat lain ya buat ketemu dokter? Kenapa di tempat kayak gini sih? Tolong! 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 Aaaaaaah! Madarto! 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 Roy! Tolong Roy! Roy! Tolong Roy! Roy! Tolong! Tolong! Roy! Hargadis tommawasa Papa! Aaaaaah! Tolong! 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 Aaaaaah! 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 Roy! 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 Kambun Roy! Bangun sayang Roy! Aaaaaah! Aaaaaah! Roy! Kamu kenapa na? Tadi dikangmu maku gak lus! Aaaaaah! 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 Aaaaaa! So- geschafft! BMAA! Hmm? Ten creation! Eh.. Aaaaaah APPLAUSE! A Ahhh! sedang mengincar pada Artu. Dan kekuatan itu ada hubungannya sama rumah ini. Tadi dikantor si Bapak ditelepon. Katanya Pak Darto lagi dirawat di rumah sakit sejahtera. Pak, Roy pengen kesana. Apa mau kan anterin Roy? Walaupun Darto dan istrinya yang sudah menuduh Papa Roy yang bukan-bukan. Tapi Roy masih mau menolong mereka berdua. Soalnya Roy paling gak bisa melihat orang dalam kesulitan. Akhirnya saya, Roy, dan papanya bergegas ke rumah sakit. Sayangnya kami sudah terlambat datang. Ibu, Ibu yang sabar ya. Padahal kau meninggal. Su, suami saya itu meninggal dengan kau aja. Dia terganggu, terlalu gaib, Su. Pak Darto meninggal karena kecelakaan, Bu. bukan karena mau gaib. Tapi saya juga gak tahu gaib, Su. Ibu yang tenang ya. Mungkin Ibu masih shock sama kepergian Pak Darto. Tapi bener-bener saya ngelihat hantu di sini, Su. Di sini gak ada hantu, Ibu. Ibu jangan sembarangan ngomong. Nanti pas yang lain jadi terganggu, Bu. Tapi saya bener-bener yang sangat susut. Buat apa? Saya bohong. Belum percaya kau sama Tante. Roy, maafin Tante. Karena sampe ini gak pernah percaya sama kamu. Dan saya juga minta maaf-maaf kamu, Adi. Iya, gak apa-apa. Tidak usah diinget-inget lagi. Saya cuma takut apa yang dialami suami saya tetap jadi juga kemana saya. Langan aja Tante. Dia akan membantu kok. Apa yang Tante tahu soal rumah itu? Itu rumah yang dimeli oleh Mas Darto untuk proyek baru dia. Ada apa, Roy? Roy ngerasa ada orang negatif yang kuat di sini. Terus? Jadi gak? Kita selanjutin. Roy yakin rumah ini ada hubungannya sama semua masalah yang menimpa enggak apa, Darto. Mama takut deh. Maksudnya Mama gak usah ikutkan, Adi. Bentar, jadi kepikiran, Roy. Suara apa itu? Ayo, ayo. Kita periksa. Siapa kamu? Jangan tahu kita? Maika? Pak, ma. Harapnya petunjuk. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa hubungannya Maika dengan rumah ini dan tewasnya Pak Darto? Siapa itu Maika? Harus juga gak tahu sih, Pak. Tapi, kayaknya itu petunjuk atau kunci dari masalah ini. Kita harus ada orang namanya Maika, Pak. Ma. Setelah mengalami hal yang menyeramkan di rumah tua itu, Roy berhasil menemukan satu petunjuk. Roy yakin ada nama yang tertulis di cermin itu adalah kuncinya. Makanya, Roy dan papanya mendatangin Inna untuk mencari tahu. Cari tahu jati diri orang yang bernama Maika itu. Ini berkas rumah dari mendiang suami saya. Semoga bisa membantu. jadi pemilik dulu rumah ini bernama Ardiansyah. Semenjak 12 tahun yang lalu pemiliknya meninggal. Rumah itu beberapa kali dibeli. Tetapi selalu semuanya meninggal karena kecelakaan. Kamu-kamu sebelumnya udah tahu dong ya? Kalau Tantu udah tahu, kenapa Tantu masih izin suami Tantu buat beli rumah itu? Karena pada dasarnya saya dan Mas Darto tidak mempercayai hal gaib. Maka dari itu saya izinkan Mas Darto untuk membeli rumah itu. Iya, iya, iya. Rupanya Bapak Ardiansyah punya anak tunggal yang namanya Maika. Iya. Tapi kabarnya anak itu menghilang. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaannya. kamu enggak apa-apa? Anak? Ya, iya. Kenapa ngeliatan doang? Kalau gitu kami permisi dulu ya. Kasian, Roy. Nanti gak usah khawatir. Roy akan bantu kok. Terima kasih ya, Roy. Mari. Susah juga. Pergi! 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 Ada kekuatan jahat masuk ke rumah. Lani! Lani! Ada rauh jahat masuk ke rumah kita. Andi! Tolong Andi! Lihat Andi! Andi! Oh! Ya, Bu! Enggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Ayo, maaf. Enggak apa-apa. Oh, jadi telasnya kedua orang tua Maika itu Ada hubungannya dengan kejadian yang melibatkan Maika sendiri Iya, Pak Baik, tolong angkatin dong Iya, Pak Siapa yang telpon? Dari Mama, Pak Angkat, angkat Halo, Ma Oi, kita diganggu sama makhluk halus, Roy, di rumah Hah? Makhluk halus? Maksudnya? Itu loh, hantu yang dari cermin itu Tadi Koko tuh dicekik loh, sampai hampir pingsan Yaudah, nih, Roy Udah baru-baru kok, Pak, ngebut, Pak Yaudah, ya Iya, iya, iya Kenapa, Roy? Katanya Mama Tadi Koko Sempet dicekik sama makhluk halus, Pak Iya, Pak Ayo, Pak Cepet ngebut, Pak Beres Semua cermin di rumah ini sudah papa tutup, termasuk di kamar mandi Aduh Sekarang Kita harus tepatnya menemukan Maika Karena Maika adalah kuncinya untuk menyelesaikan masalah ini Mau cari Maika kemana, Roy? Memang kamu sudah melihat Maika lewat mata batin kamu Tapi Maika kan menghilang 12 tahun yang lalu Dia pasti udah beda, udah dewasa sekarang Aduh, Roy Itu yang namanya Maika? Bukan Ini bukan Maika Tapi penculiknya Kita harus menemukan penculik ini Baru kita bisa menemukan Maika Caranya? Kami gak tahu siapa perempuan yang Roy lihat pakai mata batinnya itu Meski gitu, papanya dengan sabar mencari tahu tentang keluarga Ardiansa Jadi Roy gak sampai pusing karena terus menerus mencari tahu dengan mata batinnya Perhatian, perhatian Ada info penting Papa udah cari tahu tentang Pak Ardiansa Jadi selain dia punya anak perempuan Dia juga punya saudara perempuan Yang namanya Asri Sakit, kek? Belah kan? Oke Pertanya ini mirip banget kan sama yang Roy gambar? Ini yang coba kulihat Iya Ini mirip banget Itu yang namanya Asri Pak yakin banget Yang julik Kama Ika itu orang ini Kita Langsung ke rumah Buah serius sekarang Kamu sama papa Iya, pak Bentar Bentar Nah terus Mama Koko Sama kakek Gak apa-apa Kalau kita tinggal Papa sama orang pergi aja Kita bakal gak apa-apa kok di rumah Iya, tadi kan juga papa udah tutup semua kaca di rumah ini kan Mudah-mudahan hantunya gak dateng lagi Yaudah, kalau semuanya yakin Ayo kita berangkat Yaudah, yuk, pak Yaudah, ya, kaki ya Eh, eh, Roy Kik, jangan lupa Bawa Air suci, ya Aman, kik Oke Permisi Tante Asri Kayaknya rumahnya gak berpanggung nih, Roy Kita pulang aja yuk Tapi pak Kok kaya ngerasa sesuatu kok Gak ada siapa-siapa Udah Udah, ayo pulang Tapi pak Tapi apa lagi, Roy Kau maikah kan? Kalian siapa? Kenapa bisa tau nama saya? Satu, kak Bapak dan ibu tenang saja Ini salah satu proses untuk pengobatan Maika Dan ini adalah salah satu cara penyembuhan Maika Saya yakin Maika akan sembuh Asalkan dia dibiarkan untuk melawan refleksinya sendiri Pak dokter Terus sampai kapan Kak ada anak-anak saya seperti ini Pak dokter, saya gak tega Pak, ibu Tentunya sampai Maika sembuh Meskipun harus melewati berbulan-bulan Lepas! 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 Sampai kapan anak saya diikat seperti ini Lepasin! Iya pak Anak saya Maika Ini sebenernya keserupan Soalnya tadi saya lihat pak Ada makhluk halus Makhluk hitam Yang masuk ke dalam tubuh Maika Bu Apa yang dialami Maika ini Tidak ada hubungannya dengan makhluk halus Maika ini mengalami gangguan kepribadian Atau biasa disebut dengan personality disorder Tapi anak saya bisa sembuhkan pak Lepasin aku Kami akan melakukan yang terbaik pak Bu Lepasin aku Lepasin aku Lepasin aku Ya pak Udah ya nak sekarang waktunya makan ya Saya perempuan jahat Lepasin aku Lepasin aku Maika Mak Ini papa sayang Lepasin aku Pak Tolong jangan lepaskan ikatannya Ini bisa membahayakan bapak dan ibu Siahat kamu Lepasin aku 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 Malam itu Waktu usia kakak Masih 10 tahun Kakak Dibawa sama Tenta Asri Di rumah kakak Kenapa kamu bisa tahu kejadian itu Roy Gak bermaksud kamu ganggu kakak Tapi Roy Sama papa kesini Buat minta bantuan Bantuan Saat saya masih kecil Saya pernah memang Mengalami kerasukan Penunggu yang ada di rumah saya Dan sejak kematian orang tua saya Makhluk halus itu udah Terkurung di dalam cermin Dan seperti yang kamu lihat Saya diselamatkan oleh Tanta Asri Dan dibawa kabur dari rumah itu Sehingga saya bisa selamat dan aman sekarang Kalau boleh tahu Tanta kamu itu sekarang ada dimana? Tanta Asri udah meninggal Dan jujur aja Sampai detik ini saya gak bisa hidup nyaman Bahkan saya selalu Merasakan lebih buruk Sebenernya Kekuatan di rumah itu Ingin kakak kembali Apa? Kembali? Kalau kakak kembali Roy Gak ada yang bisa Menjamin kakak bakal selamat Tapi Kalau keinginan kekuatan itu Tidak terpenuhi Dia akan terus makan korban Semua orang yang ingin beli rumah kakak Akan terus meninggal Kakak harus lawan kekuatan itu Menghancurkan kekuatan jahat itu Ya kak Setelah mengalahkan kekuatan itu Maka kakak akan hidupnya tenang Tapi kakak takut untuk melakukan itu semua Roy sama bapak Bahkan membantuin kok Ya kan pak? Apa? Awalnya saya mengira Roy dan Maika itu Sudah mengunjungi rumah itu Masalah akan segera berakhir Dan keluarga saya akan aman Tapi ternyata Kekuatan jahat itu Menemukan cara untuk meneror keluarga saya Tidurannya 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 Kok ada kenangan air? Siapa yang nyalain keluar? Lani Ah Lani Iya, itu pasti ulah kekuatan jahat itu. Beda papi istirahat aja di kamar ya. Aku lanterin dulu. Iya. Ko! Ko! Jangan biat kenangan airnya! Ko! Ko! Ya Allah! Ko! 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 Roy bantu anggap telepon. Ya, papa fokus sentiri aja, Pak. Kencengin, papa mau dengar. Oke. Halo, Ma. Halo? Roy! Koko dalam bahaya. Koko kenapa? Gak tau nih, tiba-tiba banyak genangan air di rumah terus Koko liat refleksinya. Mama gak tau sekarang pintu kamarnya Koko gak bisa dibuka. Waduh! Koko! Halo, Ma. Halo? Halo? Andi! Ko! Buka pintunya! Apa sebetnya? Kita harus cepat ke rumah tua itu, Pak. Habis itu hancur kekuatan itu. Ya. Itu cari satu-satunya longin Koko. Ah, Kak. Sekarang Kakak duduk di kursi ini untuk memancing kekuatan itu. Tapi, Roy, Kakak takut untuk duduk di situ. Roy, siapa-apa akan bantuku? Lawan harus takut itu, Kak! Ah, apa-apa? Roy, diberahatiin air suci-nya. Oh iya. Sekarang! Oh iya. Ya. Roy, awas Roy! Ah, ah! 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 Kamu gak apa-apa, Nak? Oh iya, gak apa-apa, Pak. Oh iya. Ah! 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 Andi! Andi kamu dimana? Andi! Kok? Aduh! Andi kemana sih? Andi! 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 Kamu mana sih? Aduh! Hei! Balikan! Kau maikah! Pak! Pak! Jangan pencuri, Bapak! Lari! Iya Pak! Bapak! 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 Kau harus mati hari ini, Kak! Pak! Pak! Tolongin, Pak! 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 Siram, harus kecepat! Siram kebenaran! Kacau! 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 Tersangkan itu! Rai! Kamu tidak apa-apa? Ya, Pak Rai ke Bapak kok! Hebat anak Bapak! Ya, Ma! Udah apa-apa kok? Saya sempat depresi. Saya kira Andi tidak bisa selamat. Untungnya Andi bisa kembali. Kekuatan jahat di rumah itu akhirnya bisa dihancurkan. Saya benar-benar lega karena keluarga saya baik-baik saja. Berpikirlah positif selalu dan tidak berprasangkapurup kepada orang lain. Walaupun orang lain itu jahat kepada kita. Agar kita mendapatkan yang baik-baik. Amin. Terima kasih. Roy, terima kasih ya. Sejak kejadian itu hidup kakak lebih tenang lagi. Dan kakak udah gak mimpi buruk lagi. Syukurlah. Sama-sama, Kak. Semoga rumah ini tidak diantui kekuatan jahat lagi ya. Iya. Terima kasih. Wan! Pantin, Wan! Iya, Yud. Banget sih, nih. Kenapa? Susah banget, nih. Berat banget. Masa sih? Kok berat banget sih? A continues. Uncle Will'sando! Berselamat!